Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menyebutkan harga daging sapi mencelang Hari Raya Idul Fitri relatif stabil. Harga daging sapi beku masih di kisaran Rp80.000 per kilogram. Menurut Sarkowi, harga daging sapi yang stabil pada Ramadan kali ini dianggap sebagai suatu prestasi. Hal ini berbanding terbalik pada Ramadan 2015, di mana harga daging sapi mengalami kenaikan sebesar Rp140.000 hingga Rp160.000 per kilogramnya. Karena menurunnya jumlah ketersediaan sapi potong pada saat itu. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada feed loader atau perusahaan pengemukan sapi karena stabilnya harga ini merupakan sebuah prestasi. Sebab tahun lalu pasokan sapi siap potong dari feed loader ke rumah potong hewan berkurang drastis seminggu sebelum lebaran. Kejadian sekarang sampai minggu terakhir bulan Ramadan ini, harga daging sapi di pasaran untuk daging beku masih stabil pada harga Rp80.000 per kilo. Kemudian daging kerbau masih sekitar Rp65.000 per kilo untuk daging kerbau beku. Kemudian untuk daging sapi segar harganya paling tinggi sekitar Rp110.000 sampai Rp115.000 per kilogramnya. Bahkan di daerah-daerah tertentu seperti di Makassar, harganya itu dibawa dari Rp110.000 per kilogramnya. Atau kalau kita lihat di beberapa tempat, misalnya di Surabaya, di Makassar, berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik, menunjukkan bahwa provinsi-provinsi ini mengalami depelasi selama periode Ramadan ini. Ini mencerminkan bahwa satu, harga-harga ini bisa terjaga atau bahkan cenderung mengalami penurunan. Segera ini prestasi yang luar biasa yang kita bisa capai selama sekian tahun pemerintahan ini atau pemerintahan sebelumnya.